Intro Memasuki bulan puasa dan lebaran atau perayaan hari keagamaan lainnya, seringkali kita diperhadapkan dengan kenaikan harga kebutuhan pokok maupun kelangkaan kebutuhan pokok, dikarenakan tingginya permintaan pasar. Dalam wawancara di ruang kerjanya, Yahya Kota selaku PLT Kepala Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Maluku pada Jumat 1 April 2022 menyampaikan, untuk kebutuhan pokok masyarakat seperti beras, terigu, gula pasir, telur, daging sapi, bawang putih dan bawang merah, cabai, ayam dan minyak goreng, semuanya cenderung tercukupi bahkan bisa tersedia sampai 2 atau 3 bulan ke depannya. Ia menjelaskan berdasarkan hasil pantauan lapangan yang dilakukan oleh Satuan Tugas Pangan pada pasar-pasar tradisional maupun gerai modern termasuk para distributor di Kota Ambon, serta pantauan Satuan Tugas Pangan Kebupaten Kota dengan menggunakan aplikasi Tagalaya, dapat diketahui untuk kebutuhan pokok masyarakat seperti beras, terigu, gula pasir, telur, daging sapi, bawang putih dan bawang merah, cabai, ayam dan minyak goreng, semuanya cenderung tercukupi bahkan bisa tersedia sampai 2 atau 3 bulan ke depan. Memang di hari-hari menjelang hari yang besar kegamaan sampai dengan pelaksanaannya seperti bulan puasa, lembaran dan tahun baru maupun natal itu terjadi permintaan masyarakat akan belan pokok itu lain dari hari sebelumnya tentu mengalami peningkatan dan itu hukum ekonomi pasti terjadi suplai demand ketika demandnya tinggi, suplainnya kurang, pasti terjadi kekurangan bahan dan bisa memicu kelangkaan dan pastinya akan berpengaruh terhadap hargaan. Namun demikian, minus minyak goreng ya, dan kedele sejak bulan Februari hingga sekarang minyak goreng memang harga naik itu karena berskala nasional begitu pun dengan kedele tetapi khusus untuk Maluku harganya naik tetapi minyak goreng ketersediaan dan keterjangkauannya cukup bahkan bisa sampai dengan beberapa bulan ke depan itu untuk ke minyak goreng sedangkan untuk bahan pokok yang lain seperti beras, gula, kemudian telur, daging sapi, bawang merah, bawang putih itu hampir semuanya itu pada kondisi yang mencukupi bahkan bisa mencapai 2-3 bulan ke depan itu berdasarkan hasil pantauan yang dilakukan oleh tim kami bersama-sama dengan Satgas Pangan yang tentunya melakukan pembantauan bukan saja untuk area besar kegamaan tetapi itu merupakan tugas rutin dari hasil pantauan itu yang dilakukan di pasar-pasar Merdika, Pasar Batu Merah begitu pun dengan teman-teman distributor selanjutnya data juga kami dapatkan dari teman-teman Binas Perindak 11 Kabupaten Kota dengan menggunakan aplikasi tanggal layar sistem pelaporan bahan pokok dan logistik wilayah meluku yang kami dapatkan itu seminggu sekali kemudian kami update yang menunjukkan bahwa seluruh 11 Kabupaten Kota itu ketersediaan hampir semua bahan pokok itu bisa mencapai 2-3 bulan ke depan Terima kasih telah menonton!